Intro Baru-baru ini Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang ke-38 dengan mengadakan pesta bersama teman-teman berdekatnya Pesta tersebut dihadiri oleh berbagai nama-nama artis ternama termasuk pembawa acara terkenal yaitu Melani Ricardo Pada kesempatan itu Melani bertanya kepada Nikita tentang harapan dan doanya di usianya yang baru ini Nikita dengan tulus menyatakan bahwa ia berharap untuk menemukan pasangan yang terbaik untuknya bahkan berkeinginan untuk segera menikah kembali Nikita berbagi dengan Melani bahwa baginya memiliki pasangan yang baik adalah hal yang penting Ia menyampaikan harapannya kepada Tuhan agar diberikan pasangan yang terbaik untuknya Meskipun ia telah memiliki kekasih saat ini Nikita tetap berdoa agar diberikan yang terbaik olehnya Melani juga bertanya kepada Nikita tentang kekasihnya Dan Nikita pun menceritakan meski kekasihnya tidak datang ke pesta ulang tahunnya tetapi sebelumnya sudah datang ke rumah sambil membawa keluarga besarnya Sebelumnya Nikita diberitakan tengah menjalin asmara dengan sekretaris pribadi Prabowo Sudianto yaitu Rizky Irmansyah Selain itu Nikita juga menyampaikan kepada Melani bahwa jika memang ia menikah lagi ia berharap Melani bisa menjadi MC di pernikahannya Namun ternyata di tengah kebahagiaan ulang tahunnya Nikita juga mengungkapkan bahwa matanya bengkak karena menangis hingga subuh karena ulang tahunnya jatuh di bulan Ramadan Selama Ramadan ini ia mengaku kerap sholat malam hingga menangis dan membuat matanya bengkak Nikita berharap akan menemukan pasangan yang terbaik dan rencana untuk menikah di tahun ini Nikita juga menandai ulang tahunnya yang ke-38 dengan harapan dan doa yang tulus untuk masa depan yang lebih baik Nikita juga mengaku tidak akan sampai huru hara di tahun ini agar hidupnya menjadi lebih tenang dari sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!